Dari Abang Idris dan juga beberapa evaluasi Ya mungkin kita langsung aja ke Ibu Eva dan juga mungkin akan menjawab dari yang dikatakan Bang Idris tadi Ya baik, terima kasih langsung saja Kalau Pak Idris memang begitu, saya taunya begitu Tapi ya kalau untuk maju memang harus siap dikritik, kritik yang membangun ya Jadi ketika Pak Idris mengatakan saya siap jadi siswanya ya silahkan Karena memang jujur saya mengakui ada banyak kelemahan dalam menulis ini Tetapi Pak Idris, jadi ada sistem penerbit itu yang kadang saya kurang tahu, kurang paham sistem seperti apa Jadi ini tahun 2019 ini hanya dalam waktu satu bulan sudah siap cetak pada waktu itu Dan judul ini juga bukan saya menyampaikan, itu adalah penerbit Jadi memang cukup awam juga karena selama ini Ibu saya kan kebanyakan sebagai penulis Penulis, anggota ya, anggota begitu Jadi 2019 itu diminta, diminta kemudian hanya dalam waktu beberapa bulan dan sangat minim untuk tahap editing Sangat minim dan saya sebagai penulis memang agak kaget juga pada waktu itu Kenapa sudah jadi gitu, kemudian itu harus direvisi juga dalam bentuk PDF yang pakai apa ya Yang menurut saya pada waktu itu memang sangat nge-push untuk seorang penulis pada waktu itu Dan tidak hanya itu Pak Idris, kemarin itu ada beberapa eksempler yang dia covernya terbalik Gitu, ada beberapa, saya pikir ya namanya yang di-post dalam waktu singkat saya pikir pasti Dan kita tidak kemudian mengatakan ini reason-nya, ini reason-nya Tapi itu fakta, itu yang memang terjadi pada buku ini Makanya tadi di awal saya mengatakan butuh perbaikan-perbaikan lagi di sini untuk ke depannya Dan memang ini masih sangat identik dengan bahasa hasil penelitian pada jenjang pendidikan Dan ini adalah hasil riset ketika saya di UGM pada waktu itu Dan berikutnya Pak Idris, kenapa tidak dikenakan, tidak ada di singgung di sini masalah sengketa Bukan sengketa ya saya katakan ya Kepemilikan, luas tanah daripada moderaman Lausi Momo, itu memang tidak saya singgung karena enggak ranah saya Walaupun memang seperti kata Pak Idris, ini bisa dijadikan sebagai referensi atau nantinya saya sebagai saksi Tapi itu memang disampaikan sendiri oleh nerah sumber saya di situ Salah satu tenaga medis di Lausi Momo Dan mereka menyampaikan, jangan di singgung sampai ke situ Apakah ini sengketa atau tidak, itu urus saja GBKP dan Pemda setempat Jadi saya ada batas, ada domain untuk tidak mencampur itu Jadi saya tidak menulis memang Jadi saya punya target tersendiri untuk penulisan buku ini dengan segala bahasa dan kelemahannya Bahwa hanya ingin menunjukkan bahwa ada pandemi Ada epidemi wabah di Tanah Karo, yaitu epidemi lepra Yang masyarakat berpikir, oh lepra itu tidak apa-apa Tapi sebenarnya Indonesia adalah negara penyumbang nomor dua kasus lepra Yang perlu sebenarnya diperhatikan oleh pemerintah Bahkan tidak jauh berbeda dengan COVID, dengan HIPH seperti kata Brentford tadi Itu visi misi saya untuk menampilkan ini Baru yang kemudian adalah ketika kemudian kita merasa Selama ini fakta sejarah menunjukkan mengarah kepada perubahan Sosial yang ada di Tanah Karo itu adalah karena kristenisasi, adalah karena zending Tapi sebenarnya itu adalah impact atau dampak daripada penanggulangan lepra tadi Jadi saluran yang pertama itu adalah lepra di Lausimomo Dan populasi saya Tanah Karo, tapi sampel saya disini Saya cook penelitian saya pada Lausimomo Jadi tidak merambah sampai kemana-mana Dan memang Lausimomo itu adalah sebagai lokasi penampungan untuk para penerita lepra Yang dikenakan upaya penanggulangan oleh para zending Itu Pak Idris Jadi memang buku ini banyak kelemahan Makanya tadi saya katakan Jadi sekali lagi saya katakan tadi bahwa memang bahasanya bahasa sangat sederhana Ya tidak butuh kemudian untuk ditingkatkan lagi Tapi tidak melihat usia, tapi yang namanya belajar Saya pikir tidak mengenal usia 30-40 Usia saya juga 40 tidak bisa seperti Mbak Reni Saya pikir ada informasi, ada fakta sejarah yang saya kuat disini Itu wajah kalau dari saya Terima kasih kalau untuk menanggapi pertanyaan tadi ya Juga memperkuat seperti yang disampaikan Pak Idris tadi Dan berikutnya tadi saya sedikit memperkuat lagi dari pernyataan Pak Idris tadi Bahwa memang yang di Tanah Karo itu beriringan, bersamaan Antara zendingnisasi, kristiannisasi dengan kemudian lepra Nah apakah kemudian di Karo juga mendapatkan izin tidak generalisasi Bukan kategori izin saya katakan disini Tapi perkembangan, kelanjutan daripada penanggulangan epidemi repa Tidak dipungkiri adanya kerjasama dari pihak kolonial Termasuk izin membuka Lausimomo menjadi satu penampungan untuk penderita lepra Itu dia Baik berikutnya kepada pertanyaan daripada Brenvo Jorok ya Ini dampak dari sejarah Sumatera Utara dia bawa sampai ke sini Oke Untuk jorok itu saya sangat-sangat ini ya Itu teori relatifisme kita bisa katakan Kita mainkan di istilah jorok dengan tidak jorok Bagi saya kamu jorok Bagi kamu Kamu bersih Tapi bukan berarti tanah Karo Masyarakat Karo di era yang saya bahas ini Kemudian menutup kemungkinan bahwa Menutup mata bahwa orang di luar Karo juga jorok Itu fakta yang ditemukan Dan itu faktor yang mendorong kemudian lepra tadi berkembang Jadi ada faktor-faktor imunitas Ada faktor kebiasaan Kemudian ada Ya karena kebiasaan Seperti kamu katakan tadi Masyarakat Karo itu punya Ture Ture itu adalah halaman yang Halaman luas yang ada bambu-bambu Dan ternak berkeliaran Kemudian masyarakat Karo juga membuang hajatnya di situ Tanpa adanya toilet Nah bukan berarti kemudian justifikasi yang ada di sini Atau subjektifisme tidak Tetapi Nah itu fakta Itu salah satu pendorong Kenapa kemudian lepra itu berkembang di situ Nah terlihat dari upaya penanggulangan yang dilakukan oleh para zending Yaitu apa Membangun rumah Kemudian memperkenalkan Apa namanya Penggunaan jamban Itu terlihat Kenapa diperkenalkan jamban Berarti kan tidak ada sebelumnya jamban Di mana mereka biasanya Oh di Ture Begitu Nah jadi ya relatifisme Tapi tidak kemudian kita justifikasi Orang Karo itu jorok Tidak gitu Tapi fakta di sini kan seperti itu Orang Toba Kajorok ya pada era ini Saya pikir iyalah gitu Tingkat pendidikan yang rendah Siapa yang tahu penggunaan toilet Penggunaan hand sanitizer Ya sekarang aja kita juga budaya hand sanitizer karena covid Kalau enggak juga kita enggak akan cuci tangan juga kalau makan Gitu Umumnya kebiasaan masyarakat awam Nah itu Nah kemudian HIP Saya tidak merambah ke sana Karena saya bukan ahli HIP gitu ya Tetapi saya pernah berbicara Saya pernah bertanya salah satu Kasat narkoba di Poltades Kemudian saya Beliau mengatakan bahwa Indonesia itu adalah krisis narkoba Dan kita sudah sangat Kita sudah sangat gawat darurat narkoba Bukan maaf ya saya klarifikasi ya Gawat darurat narkoba Jadi tidak ada lagi masyarakat kita yang tidak menyentuh narkoba Kalau dulu ganja Maaf ya sorry Bukan kemudian gimana gitu ya Kalau sekarang kan levelnya Siputih gitu Nah beliau mengatakan Saya lupa pula itu Pak Idris Kasat narkoba Tapi sekarang beliau tidak di Poltades lagi Beliau Lupa saya benar Nah beliau mengatakan ada salah satu desa Entah kecamatan atau apa Begitu Di Tanah Karo yang hampir 60-70 persen pemuda ya Pemudanya itu Sudah terkena HIPH Bukan karena Bukan karena free sex Bukan Tapi karena suntik Jadi media penularannya adalah suntik Saya tidak tahu suntik seperti apa Media penularannya adalah suntik Dan kemarin mahasiswa sejarah Pernah ingin melakukan riset Untuk meneliti tentang Perkembangan HIPH Di Tanah Karo Terlihat ketika beberapa kali Dan menemukan fakta bahwa Ada beberapa yang meninggal itu Di Apa Sebelum pandemi covid ya Itu di Apa namanya Di Di apa ya Di plastikin Gitu Ya Itu kalau untuk Jawaban daripada Brainfo Oke Terima kasih Brainfo Ada lagi Saya kembalikan kepada Michael Ya terima kasih kepada Ibu Lister Mungkin Abang Dabrimpo Ada tanggapan Mungkin bang Mengenai Lausimomo itu Memang sebagai tempat Memang Apakah orang luar juga ada yang disitu Apa memang orang Karo Cuman disediakan tempat itu Karena belum terjawab tadinya Karena Kan Seperti HIPH juga kan Kenapa tinggi Karena ada juga statement bahwasannya Di Karo itu memang ada tempat Tempat yang disediakan Untuk rehabilitasi Apakah Lepra ini juga Memang sebuah tempat yang dibuat kus Oleh kolonial Dan orang luar juga bisa disitu disembuhkan Terima kasih Seperti apa yang saya katakan tadi Dari awal ya Bahwa Tanah Karo itu Bukan hanya orang Karo saja di dalam Tetapi juga dari Alas Dari Takeon Dan sebagainya Sebelum ada rumah sakit kus Dari Di mana namanya ini Di Sicanang Itu orang dari Aceh Yang dekat kemarin itu Itu maksudnya ke Tanah Karo Dan kemudian Mereka bisa berbahasa Karo Dan bermarga Karo Sama seperti yang di Elim Orang Karo juga ada di Elim Orang Minangkabau juga ada di Elim Dan kemudian mereka Telah Membuat marga Batak gitu Jadi Ini juga menjadi satu hal yang menarik Sebenarnya Saya bertemu dengan beberapa itu Di Los Momo Kalau kita sekarang lihat Coba Itu yang di Simpang-simpang itu Yang pada kota itu Bila di leper itu Coba lihat itu Itu Maruta Saceh Dari daerah dingin Gitu ya Kenapa Kebanyakan dari daerah dingin Karena dingin mungkin mereka jarang mandi Jarang Apa segala macam Dan Itu membuat Bakteri itu Cepat Karena kota ini bakteri Bukan Bukan virus Dia bakteri Cepat dia Jadi Betul Yang Anda katakan bahwa Di Karo itu Tidak semua orang Karo Entah sekarang Ketika sampai tahun 87 Tidak Ketika saya Sering ke sana Sampai tahun 87 Itu bukan Bukan Hanya orang Karo yang ada di Laut Simomo Terima kasih Ya Untuk Apa ya Menambah lagi Bahwa memang Laut Simomo itu Tetap Penampungan Tapi tidak tertutup Kemungkinan Data yang saya Peroleh dari Buku Elbodaan itu Bahwa Dari Simalungo juga ada Pak Idris Pasiennya Jadi Makanya kalau di buku ini Buku yang sangat sederhana Dengan segala kelemahannya Berenfo kamu bisa baca Nanti ya Berenfo ya Di halaman Halaman berapa ini Sampai ada puisi Berenfo Ambit huboto Laut Simomo Itu kalau di bahasa Simalungonya Seandainya Saya tahu Laut